Intro Halo Earth, selamat datang kembali dan the question and answer challenge and we are the Earth Intro Oke guys, jadi hari ini gue mau menjawab request, comment dari salah satu subscriber tercinta kita yaitu topiknya si Merah lagi nih guys ya jadi mudah-mudahan ke depan kalian jangan bosen kalau emang gara-gara kemarin kita bilang kan kita mau challenge apapun selagi masa PPKM kalian mau tantangin si Merah gue bikin khusus video buat kalian tonton dan anteng dirumah oke ya jadi kalian gabut banget nih pasti gue yakin banget kalian yang suka ngelayap ngelayap bahasa indonesianya apa sih? suka main, keluar suka hangout sama temen-temen kalian tapi berhubung sekarang Indonesia sedang di PPKM alias semi-lockdown nih jadi kalian gue yakin pasti gabut banget nah ini caranya untuk membuang waktu kalian di rumah mudah-mudahan tontonan disini yang kita ciptakan khusus buat kalian sepase PPKM berguna dan dapat menghibur kalian oke langsung aja pertanyaan pertama yang kita bahas langsung nih di topik ini pertanyaannya ini jadi kalian bisa lihat nih di atas ada komenannya si abang satu ini jadi berbicara soal cara mengisi bensin expander gue buat kemarin-kemarin yang misalkan belum jeli ngeliat nih kita keliling dulu sebelum gue praktekin jadi di sisi kiri mobil ini expander tuh biasanya disini nih expander pada umumnya ada di wilayah sebelah kiri guys ini tanki bensinnya disini tapi ini udah flat rata ditambah lagi sisi satunya sini boleh ini juga rata guys nah sekalian menjawab kemarin pemenang giveaway juga gue ucapin thank you udah partisipasi dan tentunya ini gue jawab langsung secara detail jadi cara mengisi bensin si merah ini caranya begini guys gue cari simulasi biar agak sedikit mirip bentar guys apa ya enaknya ya yang keliatannya tuh kayak bener-bener kita tuh lagi ngisi ngisinya bukan ngisi hamil ya guys ya peh canda hamil enggak gini 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 oke gini aja wah ada air ya guys gue bingung nih mau pakai apa oke lah ceritanya ini bayangin ini adalah masa gue harus potong WC gua bener gak sih kak masa gue harus potong secara ya gue pamer lagi nih sekali lagi nih nih masa gue harus potong gue harus potong nih ini dapetkan guys jadi ini gak bisa dilepas tadi gue mau potong tuh ya kan nah sekarang langsung aja pura-puranya ih pura-puranya ini adalah ininya nih yang buat masukin si bensin apa nih selang bensinnya nih kalau enggak ini aja kali ya nah ini aja guys ini lebih mirip jadi ini tuasnya yang masukin cek bensinnya kita langsung step pertama adalah kalian memarkirkan mobil misalkan ini alat bensinnya nih biasanya kan di tengah-tengah mobil kalian jadi kalau kalian mau isi bensin dimajuin dikit gak apa-apa kalau ibu-ibu kakak-kakak mas-mas abang-abangnya nanya pak kemajuan nah kalau gue langsung ngomong pak lihat aja tanki bensinnya dimana iya 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 nah itu buat satu pertanyaan lagi tuh mereka-mereka kemarin gue lagi test ride nih ceritanya nih kalau kalian belum nonton boleh kalian nonton tuh videonya di bawah ditanyain bang ini perasaan mobil mau isi bensin tanki bensinnya mana nah jadi kan udah berhasil satu step yang gue bikin ini nih alirannya nih mungkin belum ada nih ya jadi expander belum ada yang bikin tanki bensinnya seperti ini mudah-mudahan ini bener-bener jadi inovasi banget dan tentunya kalau gue sendiri sebenernya bukan mengada-ngada guys karena gue pengen ngebentuk body kit ini nih bener-bener yang sempurna banget alias sisi kiri dengan kanan tuh sama rata dengan adanya lubang bensin tentunya white body belakang sebelah kiri tentunya ada cowakan guys gue gak suka gue pengen prinsipnya adalah slain nose slain nose itu adalah aliran yang white body nya tuh menonjolkan sisi depan alias bagian hidung makanya dikasih nama slain nose alias hidung apa nih pesek hidung pesek guys ya jadi gue gak mau tuh ada potongan-potongan sampai akhirnya gue bikin disini wilayah plat nomor belakang dan tentunya simulasi adalah begini 1. parkir udah rada dimajuin 1. parkir udah rada dimajuin 1. parkir udah rada dimajuin menarik plat nomor nya dan ini tentunya tertahan guys karena gue udah bikinin engsel yang ada penguncinya biar kalau di jalan itu kita lagi speeding atau gak kena polisi tidur atau jalan bergelombang yang membuat badan kita jadi begini itu tuh gak bunyi gak tak 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 nempel ke bagasi dan tentunya ditambah lagi dengan spon ati tapi berhubung kemarin hujan ini lepas gue lem aduh gue bingung dah jadi gini guys kalian bisa lihat langsung ini sebenernya gue masih pengen bikinin cover lagi tapi berhubung ini keburu PPKM guys sama gue yang ibaratkan pengen nepatin janji ke kalian ini mobil bakal rilis kalian bisa nonton langsung jadi gue hajar aja udah se ala kadarnya dulu yang penting ini berfungsi jadi begini caranya ini udah langsung kayak bukaan bensinnya standarnya karena ini jalurnya cuma terubah ke belakang yang tadinya ke sebelah kiri si pipanya gue potong gue panjangin ke belakang dan tentunya begini langsung kita lepas kita langsung lepas aja dengan mudah ini nyangkut maklum guys mobil udah jarang mengetik pake nah begitu guys dan tentunya ini ada talinya tali bawaan standarnya juga gue tetep tempel nih biar ini gak jatoh dan gak gak ilang aja gitu guys mantap nih jadi begini kan ceritanya mamangnya dari sini nih abang-abangnya nih ini pompensinya jadi gini nah gitu kan jangan lupa pasti diomong dimulai dari nol ya kak pasti begitu ya jadi ini udah udah full nih ceritanya nih simulasi udah full sudah kita tinggal cabut dan kita balikin nih guys kita tutup lagi nih oke aduh ini seret banget nih cara dipake tak dan kliknya masih orisinilnya semua jadi gue gak perlu khawatir ini akan terjadi apa-apa apakah ada gas bensin yang bocor atau tidak no 0% gak mungkin bocor jadi ini udah kita hitung kita udah konstruksiin pasti aman banget guys yang terakhir adalah jangan lupa untuk menutup plat nomernya kembali guys jadi begitu simulasinya ini udah selesai nih ya ceritanya oke lanjut lagi yang kemarin juga ditambah ada komenan bang lihat dong konstruksi dalamnya apakah itu mengganggu pas ketika si bagasi ini dibuka dan ditutup oke kita mendekat saja sini 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 ya kita buka ya normal semua guys ini bener-bener door trim juga udah gue custom jadi ini nanti footage nya dimasukin nih door trim ditambah lagi yang tadi masalah jalur ini kalian bisa lihat langsung jadi gue bikin custom ini nih trunk nya tuh yang udah seperti bawaan pabrik nya kalau kalian pake expander kalian pasti tau ini isinya apa jadi untuk perlengkapan dongkrak untuk toolkit itu ada di wilayah sini gue lepas dan gue bikin stainless bordes nih untuk menambah kesan racing ditambah lagi tidak mengurangi fungsi mobil ini dan tentunya kalian boleh berhitung jok sama gue jadi ini mobil yang gue selalu bilang ke kalian fashion all function alias tagline kita cantik tapi berfungsi mantap ya 1 2 3 4 5 6 7 berarti kan masih normal guys alias gue disini gak mau menciptakan mobil ya balik ke prinsip awal modif gue ke si merah ini gitu guys gue gak mau ngurangin fungsinya gue mau membentuk sesuatu yang berfasion banget tapi gak mau ngilangin fungsi jadi gue bikinnya begini dan tentunya kalian ditambah lagi gue info ini ada Aki yang kemarin mungkin tanya kan yang belatak-belatak-belatak itu bang mesinnya gak kebakar ya ini jalurnya udah gue rubah semua gitu jadi Aki pun juga udah di wilayah belakang yang meminim meminimalisir adanya kabel terbakar guys jadi ini semua udah kita concern ditambah lagi kita udah menghitung semua gue di key team earth udah semuanya nih turun tangan untuk menganggapin konsep expander merah gua jadi kita udah turun tangan semua ini dari konstruksi dari desain dari finishing touch sampai pemilihannya semua barang kita udah discuss dan tentunya kita udah bener-bener apa nih perhitungan mateng-mateng ya dari yang tadinya ini ada trial error gue sedikit curhat guys karena ini jalurnya dipindah dan lebih panjang tentunya ini nih namanya si selang besi ini akan ngeplek-ngeplek bahasanya apa ya kendor-kendor jadi membentur-bentur ke wilayah ini nih si bordes ya jadi risik guys ya ditambah lagi tadinya gue salah bikin perhitungan jadi gue tambah pelajaran baru lagi dan ilmu baru guys kalau jalur bensin itu bukan cuma sekedar jalur yang memasuki ke wilayah tanki alias kalian itu harus ciptakan jalur breeder alias jalur untuk pernafasan si tanki nya itu kalau enggak sih bensinnya itu tuh katanya tekanannya itu terlalu luar biasa karena namanya bahan minyak itu pasti punya gas uap dan tentunya nih ini gue udah jadi bukan mengada-ngada ya guys ya ini bener-bener berfungsi semua bukan gue pengen cuman keluarin kesan keren gitu tapi ini emang ada fungsinya breeder nya tuh disini guys ya jadi kalau untuk menutup dan membuka gue simulasiin lagi sekali lagi guys ini di dalam si trimming ini ada lubang nih jadi di dalam plat nomor itu ada lubang ada lubang yang untuk memasukkan si tuas ini nih ya jadi gini simulasinya set dan tentunya ini masih oh my god it's easy masih sama seperti standarnya jadi kita nggak rusak apa-apa kecuali melubangi bagian tersebut dan ditambah lagi nggak ada lagi nih tuh jadi ini udah bener-bener yang nothing happen gitu udah kayak standar aja tapi fungsinya itu jelas guys jadi begitu oke mungkin karena topik gue hari ini untuk membocori wilayah isi bensin jadi segini dulu guys dan gue ingetin ke kalian lagi buat kalian yang mau challenge si merah mau diapain lagi kalian ada yang kepo-kepo spek si merah apalagi gitu kalian boleh aja komen di bawah dan tentunya bagikan video ini ke temen-temen kalian dan siapa tau dari video yang kalian share itu temen-temen kalian tuh bisa kayak eh gue penasaran nih gue pengen tau ininya si merah gimana expandernya gimana mau tau nih historinya si merah gimana bang footage di jalan rolling shot ya gue pasti akan tepatin guys jadi begitu mungkin gue tunggu lagi challenge-nya karena gue akan bikin video challenge satu persatu dan kemarin juga kebeneran E36 M3 gue si Kenjo itu udah beres kalian boleh juga kalau ada yang mau kasih challenge ke si Kenjo atau enggak pengen nanya sesuatu hal tentang Kenjo kita bikinin video kalian boleh komen aja guys jadi ini sama-sama kita mengisi konten dan ditambah lagi mengisi waktu kebosanan kalian di rumah gitu guys oke mungkin topik gue tentang cara isi bensin si merah segini dulu gue ingetin ke kalian kita ada 7 instagram guys disini dan tentunya guys bentar lagi nih mudah-mudahan after idul ada gue akan launching beberapa desain kaos ditambah lagi hoodie guys pokoknya stay tune terus aja kalian boleh add instagramnya at earth.industry dan tentunya khusus bulan ini tinggal beberapa tinggal semingguan lagi guys sampai 2 minggu itu promonya promo paling besar di tahun ini menurut gue itu akan habis guys jadi buat kalian yang mau beli baju earth season 2 kita langsung ada program buy one get one jadi kalian tebus harga baju dengan nominal Rp150.000 sampai Rp200.000 yang long sleeve atau enggak yang limited premium series itu kalian dapat earth season 1 bajunya random model random size jadi kalian nanti kasih tau aja ukuran kalian apa dan tentunya DM langsung aja ke instagram jadi ibaratnya kayak buy one get one gitu guys ya mudah-mudahan kalian tambah betah dalam nonton channel kita ini dan tentunya bisa merasakan semua produk-produk dari earth gitu ya guys ya oke mungkin segini dulu topik tentang si merah thank you for watching and be the best on earth guys see ya semoga yang jari makasih jari kosる